Intro Oke, kembali lagi bersama kelas matematika online Dimana sekarang kita akan coba membahas Salah satu sub-bub dari suku banyak Yaitu adalah teorema sisa Dimana teorema sisa untuk pembagian bentuk linier Jika suatu suku banyak fx dibagi oleh pembagi linier Yang berbentuknya adalah x min k Maka sisanya adalah S sama dengan S itu sisa ya Jadi s sama dengan f dari k nya Jadi kalau k kita masukkan ke suku banyaknya Atau ke k dimasukkan ke k Menggantikan x nya di suku banyak Maka nilai yang ada adalah sisanya Jika suku banyak fx dibagi oleh pembagi linier Yang bentuknya adalah ax ditambah b Maka sisanya adalah S sama dengan f Yang burung min b per a Gimana buktinya Gimana buktinya Suatu suku banyak fx Ini suku banyak fx Dimana pembaginya adalah x min k Masih ada hasil Kalau dibagi masih ada hasilnya Nah dia punya sisa Maka jika x sama dengan k Maka fk sama dengan k min k Dikalikan dengan hasil k nya Tambah s Dimana k min k adalah 0 Maka k adalah s Jadi s adalah fk nya Seperti ya Itu untuk yang pertama Dimana kalau Nah ini contohkan dulu deh Tentukan sisa pembagian suku banyak Dari 3x langkat 4 Ditambah 4x langkat 3 Dikurangi x kuadrat Ditambah 5x Dikurangi 7 Yang dibagi oleh x min 2 Jadi gimana Nah K nya 2 kan Kalau k nya 2 Tinggal dimasukin aja Berarti 3x 2 langkat 4 Ditambah 4x 2 langkat 3 Dikurangi 2 kuadrat Ditambah 5x 2 Dikurangi 7 Nah hasilnya adalah 3x 16 Ditambah 4x 8 Dikurangi 4 Ditambah 10 Dikurangi 7 Nah sama aja ya Nah hasilnya 48 Ditambah 32 Dikurangi 1 Atau sama dengan 79 Jadi Sisa suku banyak Di atas adalah 79 Nah sekarang gimana Kalau misalnya Suku banyak Ini adalah 2x langkat 3 Ditambah ax Ditambah kuadrat Ditambah bx Dikurangi 2 Memberikan sisa 7 Jika dibagi dengan 2x min 3 Tapi kalau dibagi dengan x plus 2 Habis Ke 0 Maka A tambah b nya berapa Nah soal yang sudah disulis di atas A fx nya itu Kalau x nya Sisanya 7 Jika dibagi dengan 2x min 3 A x sama dengan 3 per 2 Sama dengan 7 Jadi 2 pangkat 3 per 2 K 3 Ditambah a 3 per 2 Pangkat 2 Ditambah b 3 per 2 Dikurangi 2 Sama dengan 7 Jadi Seperti itu Kita kalikan 4 Supaya Ini bening-bening hilang Nah 27 Tambah 9A Tambah 6B Sama dengan 36 9A Tambah 6B Sama dengan 9 Kita bagi dengan 3 Maka 3A Tambah 2B Sama dengan 3 Itu persamaan 1 Kalau habis dibagi Habis dibagi Sama x plus 2 Berarti sisanya Kalau f min 2 Sama dengan 0 Nah Tinggal penguruan 0 Maka Hasilnya 4A 4A min 2B Sama dengan 8 Sama-sama kita bagi 2 2A min B Sama dengan 9 Itu persamaan kedua Nah dari persamaan 1 ke 2 Kita bisa cari nilai A dan B nya Persamaan pertama ini Persamaan kedua Kita samakan Atas kali 1 Bawah kali 2 Kita mau Hilangkan nilai B nya Berarti 3A Tambah 2B Sama dengan 3 4A min 2B Sama dengan 18 Kita Tambah Maka hasilnya adalah 7A Sama dengan 21 Dimana A Sama dengan 3 Berarti B nya Dengan cara Menginstitusikan A Pilih aja Persamaan 1 atau 2 Maka Kalau di persamaan kedua 2 kali 3 Dikurangi B Sama dengan 9 Dikurangi Ketemu Minus 3 Jadi A Tambah B Sama dengan Seperti itu Nah ini Kalau Teorema sisa Untuk Membaginya Bentuknya Kuadrat Yang dapat Dipaktorkan Kita tutup X min A Kali X min B Algoritmanya Pembagian suku banyak Oleh X min A Kali X min B Adalah Seperti ini Jika fungsi suku banyak Fx Dibagi X min A X min B Selalu dapat Dikuliskan Adalah Ini Fx Ditambah P Kita alihkan Hx Ditambah S Dimana Px itu Adalah Pembaginya Hx adalah Hasil bagi Sedangkan S adalah S S Nah Px-nya kan Nanti Pembagi kan Maka bisa Kita ganti Yang Ini Jadi Jadi Nanti Sama dengan X min A X min B A X Ditambah Misalnya adalah Px Sambah D Dimana P adalah Koefisien X Dan D Adalah Konstantan Sehingga Didapat Kalau P itu Adalah A dikurangi FB Dibagi A min B Dan P Adalah A kali FB Dikurangi B kali FA Dibagi A min B Jadi Kalau P-nya Sudah ketemu Kita bisa Cari SX-nya Dimana SX adalah F A min FB Per A min B X Itu kan P Sedangkan Q-nya ya A min FB Dikurangi B kali FA Dibagi Sama A min B Soal-soal Seperti Berikut Diketahui Suku Banyak 3X Pangkat 4 Ditambah 4X Pangkat 3 Min X Kuadrat Ditambah 5X Dikurangi 7 Oleh X Kuadrat Ditambah X Dikurangi 6 Ke X-nya Dapat kita Faktorkan Menjadi X Min 2 Dan X Plus 3 Dimana A-nya 2 B-nya Min 3 Berarti kita Masukkan ke A FB AB-nya Nah Saya tuliskan Di atas Masih Tadi Ketemunya Nah Kalau FK-nya Ketemu itu FK-nya Ketemu 79 FB-nya 104 Dibagi 2 Min Min 3 X Ditambah 2 Kali 104 Kurang Min 3 Kali 79 Bagi Tama 2 Min 3 Jadi Ini adalah Min 25 Per 5 X Ditambah 208 Tambah 237 Per 5 Atau Hasilnya Min 5 X Ditambah 89 Itu Tadi Tentang Teremas Sisa Dari Bagian Dari Suku Banyak Seperti Sama Kenapa Tadi FK-nya Bisa Ketemu 79 Nah Ini Jambah Ramun FK-nya 79 FB-nya FB-nya Ketemu 104 Jadi Nanti Tinggal Dimasukin Ke Persamaan Ketemu Ini Maka Hasilnya Tadi Ketemu Demikian Pembelajaran Yang Bisa Saya Kasih Lewat Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Jika Ada Salah Kata Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Terima kasih